Intro Tendi Sehudo menguak sosok senjata mematikan di kelas welter UFC Dan orangnya bukanlah Hamzat Cimaev Petarung yang dimaksud Sehudo tersebut adalah Kelvin Gastelum Gastelum memang belum berkompetisi di kelas welter Saat ini ia pun bertarung di kelas menengah Kemenangan baru saja dia petik pada UFC 287 kemarin Dia menunjukkan performa yang luar biasa ketika dipertemukan dengan Chris Curtis Kemenangan ini membuat Sehudo begitu terpukau Sehudo merasa Kelvin Gastelum salah kelas Dia yakin, petarung berusia 31 tahun itu bisa menjadi juara jika tampil di kelas welter Gastelum harusnya sudah pindah kelas sejak dahulu Lihat saja banyaknya kekalahan yang dia derita Di samping itu, Anda juga harus melihat siapa yang dia lawan Pada pertarungan terakhirnya melawan Chris Curtis Dia terlihat sangat hebat melebihi pertarungan-pertarungannya yang telah lalu Tendangan dan pukulannya secara keseluruhan dia sungguh luar biasa Aku pikir jika dia pindah ke kelas welter, dia akan menjadi juara Aku sangat yakin, ungkap Sehudo Gastelum memang bukanlah tipe petarung yang bisa diremehkan Pencapaian besar pernah dia torehkan ketika menghadapi adesanya Meski gagal, dia mencatatkan diri sebagai salah satu orang yang dapat membuat sang juara saat itu bebak belur Sehudo yang begitu mengakui kehebatannya bahkan memberikan dia label sebagai senjata mematikan Beri dia program pemakasan berat badan yang bagus bersama orang-orang yang dia percayai Jika Kelvin bertarung di kelas welter, itu akan menjadi senjata mematikan Tutup Henry Sehudo Sementara petarung muda UFC Muhammad Mokaev memamerkan Fotonya sedang berkumpul dengan anak-anak muda Wigan di sebuah masjid Memeluk agama Islam, Mokaev pastinya ingin menghabiskan waktunya selama bulan Ramadan Dengan kegiatan positif Lewat akun twitternya The Punisher julukannya itu memamerkan dirinya sedang berkumpul dengan anak-anak muda Di sebuah masjid di tempat tinggalnya di Wigan, Manchester Raya Alhamdulillah, senang melihat anak-anak menjauhkan diri dari jalanan Dan menghabiskan waktu mereka dengan bijaksana Jika Anda tidak mendengar anak-anak membuat suasana ramai di belakang masjid Khawatirlah pada generasi masa depan Anda, ungkapnya Muhammad Mokaev memang selalu mengatakan Bahwa dia ingin memberikan balik kepada generasi muda di Wigan Setelah sekarang cukup sukses Jika kelak berhasil menjadi juara UFC Petarung kelahiran Dagestan ini berjanji akan membuka sebuah gym Aku ingin memberikan balik untuk negeri ini Untuk generasi selanjutnya Aku ingin memotivasi mereka Aku sekarang melihat banyak anak-anak berkeliaran di jalan Setelah aku nanti menjadi juara UFC Aku akan membuka sasana Aku akan tarik anak-anak itu dari jalanan Untuk masuk ke gymku Ungkap Mokaev Menjadi juara UFC Memang menjadi target besar bagi Mokaev The Punisher ingin menjadi juara termuda di UFC dan mematahkan rekor John Jones Dia menyatakan siap bertarung Segera setelah Ramadan Tetapi sampai sekarang belum ada lawan yang bersedia menyebut tantangan Petarung yang punya rekor 10 kali kemenangan dan sekali no contest tersebut Aku masih belum mendengar apa-apa dari lawan-lawan di top 15 Bayangkan seorang anak 22 tahun Memanggil semua laki-laki tua ini Dan mereka masih saja diam sambungnya Di sisi lain Gilbert Burns mengungkapkan alasan Mengapa ia lebih menyukai menghadapi Colby Covington Ketimbang Leon Edwards Leon Edwards saat ini memang berstatus sebagai Raja Divisi Welterweight Namun tak menutup kemungkinan gelar itu akan berpindah tangan Mengingat bos UFC Dana White berniat mempertemukannya dengan Colby Covington Edwards sejatinya kurang setuju dengan laga tersebut Ia merasa Covington belum cukup layak menantangnya dalam perebutan gelar juara Meski begitu Jika pertarungan ini terjadi Salah satu orang yang sepertinya berharap Covington menang Adalah Gilbert Burns Walau tidak secara gamblang menunjukkan dukungannya Dalam hal itu Terlihat ketika Gilbert Burns lebih memilih melawan Covington Ketimbang Edwards Dalam perebutan gelar juara kelas Welter Itu berarti Secara tidak langsung Gilbert Burns berharap Covington Menang atas Edwards Dan menjadi Raja Selanjutnya Yang bisa ditantangnya suatu saat nanti Terkait alasannya Burns menunturkan jika dia menyukai sisi kompetitif Dari Colby Covington Aku menyukai sisi kompetitifnya Secara pasti Cara dia bicara Aku pikir Akan membawa banyak mata untuk melihat pertarungan Tapi dia punya kecepatan yang bagus Orang-orang tidak berhenti datang Aku pikir kami akan melakukan grappling Kami akan melakukan striking Itu akan menjadi menyenangkan Dalam pertarungan Ungkap Gilbert Burns Menurutnya bertarung menghadapi Covington Akan seru Dari mulai konferensi pers Hingga saat pertarungan Colby akan menyenangkan sepanjang jalan Konferensi pers Tetap muka Persiapan pertarungan Anda tahu dia berbicara tentang Brazil Aku suka keseluruhan idenya Itulah yang akan terjadi Pertarungan yang hebat Dan aku menantikan pertarungan itu Ungkap Gilbert Burns Selain itu Burns memandang jika Colby Covington Menjadi pertarung yang lebih sulit Untuk dihadapi Daripada Leon Edwards Karena itu Pertarungan mereka akan menjadi Sebuah pertarungan yang gila Meski demikian Ia juga ingin menghadapi Leon Edwards Tapi tetap lebih memfavoritkan Colby Covington Colby bagiku adalah Pertarungan yang paling sulit Tapi ini adalah pertarungan yang sempurna Itu adalah pertarungan yang sudah lama Aku inginkan Aku telah mempelajarinya berkali-kali Dan ya Aku ingin sekali menghadapi Covington Aku suka kedua pertarungan itu Aku juga ingin melawan Leon Tapi yang favorit Bukan hanya diriku Tetapi sebagai penggemar yang menonton Adalah aku versus Covington Akan menjadi pertarungan yang gila Ungkapnya Di sisi lain muncul Desas-desus mengejutkan yang menyebut Bintang UFC Conor McGregor Dinilai tidak akan mau lagi bertarung Di kelas ringan Padahal Petarung Irlandia itu Punya kenangan yang cukup indah disana Karir McGregor Bukan hanya sebatas Petarung penghibur saja Di kelas ringan Pada 2016 lalu The Notorious berhasil Menyabet sabuk juara Gelar juara berhasil Derebutnya Dari Eddie Alvarez Meski demikian McGregor diakini Tidak akan kembali Ke kelas yang saat ini Dikuasai oleh Islam Mahachev Hal tersebut yang setidaknya Dipikirkan oleh Petarung asal Amerika Serikat Lando Fanata Ada satu penjegal Yang dinilai Membuat Mega bintang itu Tidak akan mau Menginjakan kaki Di kelas itu lagi Aku tidak yakin Dia bisa Membuat beratnya Di 155 pounds 70 kg Atau batas kelas ringan Ukuran kepalanya Sudah sedikit berubah Kepalanya tambah membesar Oleh karena itu Aku merasa dia Tidak akan dapat Mencapai berat 155 pounds Tutupnya Connor McGregor sendiri Juga pernah memberikan kode Mengenai naik Ke kelas welter Membongkar berat tubuhnya Dia mengakui Tertarik Menjarah kelas tersebut Ya tentu Aku ingin mencobanya Aku akan menyukainya Jika mendapatkan kesempatan Beratku 170 pound Sekitar 77 kg Ungkap Connor McGregor McGregor dan kelas welter Bukanlah dua hal Yang begitu asing Dan notorious Pernah berkompetisi Di sana Sebanyak dua kali Pertama Ketika dipertemukan Dengan Nate Dias Sayang debutnya Melawan Sang rival itu Berakhir Dengan kekalahan Kembali menjajal Kelas welter Pada 2020 Kala itu Dia berhasil Mengantungi kemenangan Atas Donald Sharon Alexander Volkanovski Melayangkan pujian Untuk penampilan Max Holloway Di UFC Kansas City Hari Minggu Petarung Petarung dengan julukan Bless ini Memang tampil Luar biasa Dalam gelaran Yang dihelat Di T-Mobile Arena Center Holloway Dihadapkan Dengan Arnold Allen Allen sendiri Merupakan petarung Yang jauh Dari pandangan Remeh Petarung Dengan julukan Almighty itu Mendatangi Pertarungan ini Dengan rekor Tak terkalahkan Di UFC Tentu rekor Allen ini Terlihat Lebih baik Ketimbang Milik Holloway Sang mantan Juara itu Datang Dengan bekal Kekalahan Dari Alexander Volkanovski Di UFC 276 Walau demikian Max Holloway Terlihat Mampu Mendominasi Arnold Allen Kemenangan Dengan keputusan Angka mutlak Menjadi Cerminan Sempurna Kedikdayaan Petarung Asal Hawaii Itu Atas Allen Tak pelak Pujian pun Mengalir Deras Kepada Petarung Pemilik Rekor Significant Strike Terbanyak Dalam Sejarah UFC Tersebut Pujian Dari Rival Sengitnya Alexander Volkanovski Menjadi Salah Satunya Volkanovski Menggunakan Media Cuitannya Untuk Menyampaikan Apresiasi Disebutkannya Max Holloway Mampu tampil Luar biasa Dengan Bekal Kecerdasan Dan Pengalamannya Petarung Petarung Berjuruk The Great Itu Memuji Jalannya Pertarungan Secara Keseluruhan Max Menunjukkan IQ Dan pengalaman Dalam Pertarung Yang hebat Itu adalah Pertarungan Level tinggi Kerja bagus Kawan Tulis Alexander Vokonovski Dalam Cuitannya Vokonovski Volkanovski Sendiri Pernah Bertarung Melawan Holloway Sebanyak Tiga Kali Dalam Tiga Pertarungan Tersebut Petarung Asal Australia Itu Selalu Keluar Sebagai Pemenangnya Padahal Max Holloway Kerap Disebut Sebagai Petarung Kelas Bulu UFC Yang Mempunyai Level Bertarung Paling Mendekati Volkanovski Dengan dominasinya di kelas bulu, Alexander Volkanovski beberapa waktu yang lalu sempat mencoba untuk mencarah kelas yang dikuasai Islam Mahachev yakni kelas ringan UFC Namun Mahachev sukses menghalaunya dengan sebuah kemenangan angka mutlak di UFC 284 dan memulangkan Volkanovski ke kelas bulu Kineradar Petarung memproduksi baju Radar Fightwear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap Boss UFC Dana White mengakui kehilangan laga penting yang menjadi salah satu daya tarik besar pada event UFC 288 mendatang UFC 288 harus kehilangan duel petarung papan atas kelas ringan antara Charles Olivera vs Benel Darius Duel tersebut sebenarnya diproyeksikan untuk mengukuhkan posisi nomor satu penantang gelar Artinya salah satu dari Olivera atau Darius nantinya akan menghadapi Islam Mahachev dalam pertandingan gelar kelas ringan UFC UFC harus mengubah jadwal pertarungan itu setelah Olivera mengalami cedera menjelang di gelarnya event UFC 288 pada 6 Mei 2023 itu Meskipun promotor berjanji akan mengatur ulang duel Olivera vs Darius di tanggal lain Namun Dana White mengaku kebingungan untuk mencari laga pengganti yang pantas mengisi partai co-main eventnya Walaupun duel main event menyajikan laga pertandingan gelar kelas bantam antara Aljamain Sterling dan Henry Cehudo Tetapi tetap saja para penggemar sangat antusias menyaksikan duel Olivera melawan Darius Wajar saja, kelas ringan merupakan divisi yang paling prestisius dan sangat kompetitif di panggung UFC Dana White menyadari hal itu dan sedang mengusahakan partai pengganti Olivera vs Darius Kami sedang mengusahakannya sekarang Kami benar-benar sedang mengusahakannya Aku baru saja mengatakan kepada Saint Shelby, matchmaker UFC Bahwa kami akan berkumpul pada hari Senin dan membahasnya Saint Shelby berkata Aku akan menelpon Anda besok karena kami akan menyelesaikannya, ungkap Dana White Dana White kemudian menegaskan bahwa diskusi seputar laga co-main event Masih dalam tahap awal dan belum ada yang final Dana White juga mengomentari tentang pertandingan Olivera dan Darius yang akan dijadwalkan ulang Kami sekarang sedang memikirkan jalan keluar untuk duel Darius melawan Olivera Jujur, Darius sungguh kurang beruntung Yang jelas, kami berniat menjadwal ulang duel mereka Ungkap Dana White Selain mengomentari laga Darius kontra Olivera Dana White juga mengomentari nasib Alex Pereira Dia mengungkap syarat bagi poatan jika ingin maju ke laga perebutan gelar kelas berat ringan Seperti yang diketahui, petarung Brazil itu memutuskan naik ke kelas berat ringan Usai dikalahkan adesanya Untuk menjadi penantang gelar, dia harus mengalahkan seseorang Dia harus benar-benar naik ke kelas berat ringan Dia harus terlebih dahulu mengalahkan petarung top di sana Sekarang kami sedang memikirkannya Ungkap Presiden UFC itu Terima kasih telah menonton!